Fashion itu adalah visual komunikasi tentang indik kita. Aku lagi ada di acara yang gak bisa aku lewatin. Ini adalah acara kolaborasi antara Erasukamto dan Harta Dinata. Yang kita ketahui, Erasukamto itu memiliki karya-karya yang sungguh indah dan penuh rasa. Aku sekarang mau ke lantai 2, kita mau lihat private viewing emas-emas Harta Dinata dan juga ada beberapa karya-karya dari Erasukamto yang collaboration. Hari ini adalah launchingnya. Cus, kita naik atas. Terima kasih telah menonton! Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Fashion itu adalah visual komunikasi tentang indik kita. Jadi saya suka, bukannya kan, apa sih arti cantik itu? Ternyata cantik itu adalah sesuatu yang daripada, jadi apapun yang dipanggil, itu akan berpancah lebih indah ketika kita bisa menyadari dunia kita sendiri dan bisa mempengasakannya dari diri. Nama Erasukamto melekat dengan batik dan kebaya dan merupakan kebudayaan bangsa. Erasukamto sendiri yang membawa ke panggung internasional. Nah, ibu cantik yang ada di sebelah saya ini adalah ibu Erasukamto. Nah, ibu aku tadi terinspirasi banget sama, hari ini kita ada launching ya produk yang namanya Tara. Bisa cerita sedikit mengenai Taranya, bu? Saya basically memang fashion designer, tapi kali ini kita bekerja sama dengan Harta Dinata Abadi, yaitu adalah produsen emas yang terbesar di Indonesia. Saya membuat sebuah karya emas, leontin dan bros, bernama Tara. Tara itu terinspirasi dari ratu dari abad 8 atau Serajaan Medang Tata, yang memang ajarannya tentang wolas asih itu menginspirasi dunia. Lalu, wolas asih ini itu dipercaya bahwa lahir dari seorang lukitas suara atau orang-orang yang sudah tercerahkan. Jadi, air mata, bentuk ini itu memang seperti water cantik banget ya. Seperti water drop, inspirasinya dari zaman Borobudur, Medang Tata. Ada lotusnya di dalamnya, seperti water drop atau teardrop. Tapi, teardrop di sini bukan karena kesedihan, tapi karena kemerdekaan jiwa seperti ibu melahirkan anakmu. Sama seperti kondisi kita sekarang, pandemi bukanlah sebuah kesengsaraan, tapi ini adalah menjadi doa buat kita akan merdeka setelahnya. Kenapa nih dari Hans memilih berkolaborasi dengan ibu Era Sukamto? Jadi, kenapa kita mau berkolaborasi? Pertamanya adalah kita memang, ini bukan kolaborasi pertama, tapi kolaborasi kedua kita. Yang kemarin kita bekerja sama dengan IPMI, yaitu Ikatan Perancang Mode Indonesia. Yang ini kedua kali. Nah, kenapa kita memilih Mbak Era? Karena kita melihat segmentednya Mbak Era itu bagus. Karena awal memang beliau kan bergelut dalam dunia fashion kebaya dan kain. Nah, kebeneran kita ingin mengangkat tema Indonesia. Nah, disinilah kita mengapa memilih Mbak Era Sukamto untuk berkolaborasi bersama Harta Dinata. Mbak Era Sukamto Nah, lovers, tadi keren banget. Ada food parrot-nya, nah ini aku mau makan siang dulu ya. Makanannya alam nusantara juga. Ini makan siangnya... Oh, oseng-oseng dengan tempe kajang. Terus ada sambal goreng tempe, ada bebek opor, nah ini ada kuah acar ikan belimbing wuluh ini, sama gamelan portugis kari yang ini. Terus dapat sate lembut betawi, pokoknya makanannya mantap. Halo lovers, aku udah bersama Diana, kita lagi ada di acara social gathering, Diana ini dari hostnya Rich Jewelry, aku mau tanya nih, kan Diana sekarang lagi berkolaborasi sama Harta Dinata ya, aku mau tau kenapa Diana pilih Harta Dinata. Sebagai salah satu manufacturer pabrik terbesar di Indonesia dan udah go public, Harta Dinata TBK itu mempunyai suatu jaminan untuk investment bagi semua wanita Indonesia, khususnya yang ikut arisan kami. Salah satunya adalah, seperti yang saya ceritakan ya, kalau kita membeli jewelry misalnya di toko tertentu ataupun yang bukan yang trusted, itu ada kemungkinan barang kita gak bisa buyback gitu. Tapi kalau di Harta Dinata, karena manufacturer besar, hampir di setiap toko yang menerima Harta Dinata sebagai salah satu resellernya, itu pasti akan menerima produknya kembali. Dan yang satu lagi, karena Harta Dinata juga sudah launching begitu banyak produk-produk logam mulia, dengan laboratorium yang benar-benar teruji secara klinis dan standarisasi internasional, otomatis untuk kadar, untuk semua standar yang kategorinya internasional, baik diamond, jewelry, maupun logam mulia, Harta Dinata sudah menjadi yang paling terdepan. Jadi, ini adalah smart choice banget buat wanita-wanita Indonesia. Wah, hebat banget. Thank you for watching Bicu Channel hari ini, dan jangan lupa nonton episode berikutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Bicu Channel. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax